Selamat pagi, Brian Sis Setelah kemarin kita nge-review tampak depan dari mobil Suzuki XL7 Berikut saya akan menampilkan tampak sampingnya, tampak belakangnya Seperti apa sih XL7 itu, biar infonya yang sekalian jelas Oke, bersama saya Iqmal Boi, marketing mobil baru Suzuki yang cover area penjualan Jakarta, Bogor, Dekok, Tangerang, Bekasi, Serah Jadi apapun keluhan dan kemauan dari Broensis dan teman-teman semuanya, segala macam bisa dikomunikasikan disini Insya Allah saya bisa bantu-bantu untuk kasih info update lainnya seputar mobil Suzuki XL7 Oke, langsung aja kita simak videonya Ini tampak samping dari mobil Suzuki XL7 Warna favorit, brave kaki terbaru dari Suzuki Oke ya, langsung aja Kita lihat dari atas ada apa aja sih di mobil Suzuki XL7 Pertama, yang paling atas Ini ada yang namanya roof rail Broensis Jadi roof rail ini memungkinkan Broensis semuanya ketika pergi keluar kota atau mau tambah barang-barang bawaan segala macam Raknya udah ada Jadi gak perlu repot-repot Diikat-ikat segala macam Bikin rusak bodi segala macam Udah kita siapin di mobil XL7 ini Oke ya Sampai segitunya ya, kita mikirinnya ya Udah pasti Oke Turun lagi ke bawah teman-teman Set, disini ada Sepionnya Ini sepionnya Suzuki XL7 Udah ada lampu sennya juga Jadi satu Jadi dia lebih mewah Lebih sporty Lebih asik Ya kan, tanpa terpisah-pisah Dan sepionnya ini sudah Retrack foldable Alias Cukup kita pencet tombol dari dalam Udah bisa buka-tutup sendiri Jadi memungkinkan Broensis semuanya ketika lagi Berpapasan di jalan sempit Atau lagi parkir segala macam Gak perlu repot-repot Buka-tutup sepion Cukup pencet tombolnya dari dalam Sepion ini udah bisa buka-tutup sendiri Tuh Asik ya Udah pasti Kacanya gede lagi Jadi gak kecil Jadi pandangan ke belakangnya bisa lebih luas Nyaman udah pasti Oke Turun lagi ke bawah dikit Set Teman-teman Kita lihat ada apa disini Oh Ternyata disini Nih Untuk mobil XL7 Di grillnya ini sudah Ada chrome nya Chrome door handle Ya Tuh Untuk tipe alpha Sudah dilengkapi dengan chrome door handle Jauh lebih mewah teman-teman Ini langsung bawaan pabrik Bukan aplikasi tambahan Oke Asik ya Terus disini Ada smart key Ya kan Smart key ini adalah Fitur Yang memungkinkan teman-teman Ketika Jarat Satu meter dari mobil Untuk buka Pintu mobilnya Gak perlu repot-repot Melalui kunci Cukup dipencet tombol ini Pintunya kebuka Oke Disini ada emblem VPT Nah VPT ini Variable Fire Timing Ini adalah Merek patentnya Suzuki Jadi Ada VTEC Ya kan Ada Macem-macem deh Tapi untuk di Suzuki Ini Kita pakai Hak patentnya Namanya VVT Variable Fire Timing Support tenaganya Jauh lebih besar Teman-teman Bruinsis Jadi Bisa dipastikan Tenaganya luar biasa Banget ini Mobil Turun lagi Kebawah dikit Teman-teman Ini ada Overvendernya Jadi Mobil ini Konsepnya Semi SUV Jadi Selain Mobil keluarga Segala macam Tapi Mobil ini Sporty Ya kan Ganteng Cantik Pokoknya Turun lagi Kebawah Sudah ada Side body Moldingnya Memungkinkan Teman-teman Bruinsis Ketika Buka pintu Posisinya Lagi sempit Segala macam Bodi mobil Pada-gak Pada lecet-lecet Mentoknya Ke Side body Molding Duluan Jadi Sudah ada Pelindungnya Aman ya Kita pasti Di bawahnya Sudah ada Tambahan Plat Jadi Lebih sporty Side skirt Bodi sampingnya Asik ya Lebih manis Jadi Lebih menonjolkan Citra SUV Dari tadi Kita lihatnya Depan terus Saya puter Ke bagian belakang Tuh Tuh Tampilannya Oke ya Turun lagi Kebawah Teman-teman Bruinsis Velgnya Udah dual tune Dua warna Lebih sporty Titik bautnya Ada lima Dijamin Pasti jauh Lebih kuat Gigitan Velgnya Lebih patent Ya Tuh Teman-teman ya Bruinsis Ring 16 Jadi Untuk ukuran Mobil keluarga Untuk Mobil Ukuran Mobil Yang Dapat Memuat Penumpang Banyak Segala macem Ring 16 Dengan Wheelbase Yang Lumayan Ini Dijamin Bakalan Lebih stabil Teman-teman Ketika Lagi Di jalan Perjalanan Panjang Lebih stabil Orang tau deh Yang jelas Ini mobil Kece banget Tuh Liat Tuh Harga juga Gak mahal-mahal Amat kok Bersaing Dari kompetitor Asik ya Oke ya Tuh Oke Gimana Teman-teman Udah dapet Gambaran Review Tanpa Samping Dari Mobil XL7 Ini Udah dapet Ya Tapi kok Kayaknya Kurang lengkap Ya Karena Yang dibahas Dari Tampilan Luarnya Aja Gimana Kalau Berikut Ini Saya Coba Tambahin Apa Aja Sih Fitur Fitur Keamanan Yang Dipunya Keamanan Dan Kenyamanan Yang Dipunya Dari Mobil XL7 Seperti Apa Infonya Oke Bro Insys Langsung Aja Jadi Mobil XL7 Ini Rangkanya Sudah Dilengkapi Dengan Yang Namanya Total Effective Control Teknologi Kalau Kita Sebut Di Dunia Suzuki Dibilang Sudah T-E-City Body Maksudnya Itu Apa Jadi Rangka Dari Mobil Ini Pake Rangka Bajaringan Yang Kuat Jadi Istilahnya Rangka Rangka Bajanya Itu Ikut Ngebantu Rangka Lain Yang Ketabrak Ikut Ngedorong Ikut Supply Tenaga Jadi Meminimalisir Bonyoknya Mobil Yang Lebih Parah T-E-City T-E-City Body Apalagi Dari Dalaman Mobil Ini Ada Yang Namanya NVH Noise Vibration Hardness Jadi Mobil Ini Sudah Dilengkapi Dengan Perdam Suara Bawaan Pabrik Jadi Ketika Teman Bro NC Semuanya Berkendara Pake Mobil Ini Mau Di Jalanan Rata Jalanan Gak Rata Segala Macem Itu Tingkat Suara Suara Gaib Itu Bakalan Jauh Lebih Bisa Diminimalisir Di Mobil Ini Artinya Kita Jauh Lebih Nyaman Ketika Berkendara Di Dalam Mobil Ya Udah Pasti Sampai Segitunya Kita Mikirin Oke Rangkanya Juga Sasisnya Kita Pake Hirtag Hirtag Itu Rangka Terbaru Dari Sujuki Yang Memungkinkan Tingkat Kestabilan Mobil Ketika Berkendara Jauh Lebih Nyaman Lebih kuat Lebih nyaman Lebih modern Oke ya Untuk Yang Tipe Matic Untuk Yang XL7 Sujuki XL7 Ini Ada Fitur Yang Namanya High Hold Control Ya Maksudnya Apa sih Kok ribet Banget Maksudnya Ketika Mobil XL7 Matic Posisinya Berada Ditanjakan Segala Macem Memungkinkan Mobil Ini Ketika Kita Berkendara Ditanjakan Remnya Kita Lepas Dia Mundur Dulu Kalau Ini Nggak Dia Nahan Ya kan Jadi Lebih Nyaman Lebih Nyaman Sampai Segitunya Kita Mikirin Luar Biasa Teman Bu Ensis Mudah Mudahan Jadi Bahan Referensi Ketika Bruensis Semuanya Lagi Cari Cari Mobil Dan Ketemunya Di Suzuki XL7 Oke Ada Apa Lagi Di Dalam Kita Turun Langsung Ke Bawah Disini Disini Sisi Pengeremannya Udah Lengkap Bruensis Jadi Udah Ada Yang Namanya ABS EBD BA ABS Itu Anti Lock Braking System Anti Lock Braking System Itu Memungkinkan Mobil Ini Anti Slip Ketika Kita Ngeram Ngeram Medadak Segala Macem Roda Rodanya Semuanya Nggak Langsung Ngegigit Aspal Ya Kan Tapi Masih Bisa Ngerol Rodanya Maksudnya Apa Kalau Umpamanya Rodanya Ngegigit Empat Empat Itu Tingkat Melintirnya Jauh Lebih Tinggi Tapi Ketika Dia Ngerol Gigit Ngerol Gigit Ngerol Segala Macem Itu Masih Bisa Kita Kendalikan Artinya Ketika Kita Mau Ngeram Medadak Mau Terjadi Benturan Segala Macem Masih Bisa Kita Kendalikan Untuk Menghindari Kecelakaan Ada Lagi Fitur Yang Namanya EBD Electric Brake Distribution Jadi Mobil Ini Memungkinkan Ketika Terjadi Pengereman Itu Tenaganya Beda-beda Di antara Roda Satu Dan Roda Yang Lainnya Tergantung Kondisi Jalan Ini Sudah Anti Melintir Karena Sudah EBD Electric Brake Distribution Jadi Supply Tenaga Ke Masing-masing Sumbu Rodanya Ini Beda-beda Tergantung Kontur Jalan Dan Traksi Jalan Yang Kayak Gimana Oke Yang Terakhir Ada BA Brake Assist Brake Assist Itu Fitur Yang Terdapat Di Sistem Pengereman Mobil Ini Jadi Dia Nginjek Remnya Smooth Lembut Banget Ya kan Nggak Keras Nggak Membal Jadi Kita Injek Dikit Aja Dia Udah Nginjek Udah Gigit Segala Macem Kita Beli Mobilnya Bisa Buat Invest Ya kan Harga Jual Kembalinya Cenderung Lebih Tinggi Ya kan Dari Fitur Kenyamanan Dan Kenyamanannya Udah Diperhitungkan Banget Banget Bisa Dipastikan Guru Ensis Happy Pakai Mobil ini Oke 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 Teman Teman Dari Saya Itu Dulu Review Dari Tampak Samping Mobil Suzuki XL7 Mudah Mudah Dari Review Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bisa Dijadikan Referensi Buat Teman Teman Semuanya Ketika Lagi Hunting Cari Cari Mobil Untuk Keluarga Atau Mobilitas Teman Teman Semuanya Oke Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Segala Macem Bisa Langsung Hubungin Iqmal Marketing Mobil 7K Jakarta Depok Tangerang Bekasi Serang Di Nomor Telepon 0812 1802 6465 Oke Kita Ikutin Terus Video Video Dari Saya Berikutnya Jangan Lupa Di Like Comment Share And Subscribe Kasih Dukungan Ke Saya Apa Apa Aja Yang Kurang Mudah Mudah Mudahan Jadi Motivasi Untuk Memberikan Informasi Update Lain Lagi Oke Teman Teman Thank you Ya Yo Sohat Pagi Hay